Intro Halo guys, balik lagi sama gue Andi di konten Coding Journey Di episode kali ini gue akan membahas suatu teknologi yang bernama RabbitMQ Nah, apa sih RabbitMQ itu? RabbitMQ adalah suatu message broker Nah, apalagi itu message broker Message broker sendiri adalah pemrograman perantara yang mengatur pesan Yang dikirimkan oleh pengirim atau publisher kepada penerima atau consumer Nah, message broker biasa digunakan dalam aplikasi yang berbasis microservice Kenapa? Karena memudahkan komunikasi antar masing-masing service Sebenarnya nggak selalu di microservice ya Tapi di monolitik juga bisa kok di implementasi RabbitMQ ini Nah, biasanya RabbitMQ ini digunakan untuk proses-proses yang tidak membutuhkan respon langsung ke klien Contohnya seperti export data, upload data, kiri notification Pokoknya proses yang bisa kita tinggal gitu Jadi nanti kita tinggal nge-hit aja ke publisher-nya Lalu nanti si RabbitMQ-nya akan meneruskan ke consumer-nya Seperti itu Nah, jadi di episode kali ini kita akan ngebuat dua service Yang pertama service publisher Yang kedua adalah service consumer gitu ya Keduanya akan ditulis dalam bahasa penggelaman goling Jadi nanti kita akan dari publisher Akan mengirim request ke RabbitMQ Dan dari RabbitMQ akan diteruskan request-nya ke consumer-nya Nah, nanti logiknya akan dijalankan di consumer ini Seperti itu Nah, RabbitMQ ini Dia konsepnya adalah queue gitu ya teman-teman Vivo gitu ya Maksudnya Vivo itu first in first out Jadi yang pertama kali masuk Itulah yang pertama kali keluar Seperti itu Nah, kayak gimana sih cara tutorialnya Kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman Yang pertama kita harus download dulu Dan install RabbitMQ-nya Di dalam komputer kita Di sini ada dua cara Yang pertama adalah dengan docker run Yang kedua adalah dengan installation biasa Download lalu install Begitu ya Next, next, next gitu lah Sampai dia ke-install Nah, di sini saya akan coba untuk praktekan cara untuk Menginstall-nya via docker gitu ya Clear dulu Kita copy aja Di sini saya pakai D Biar detach artinya Lalu di sini juga saya ada perubahan Di sini saya akan menjalankan di port 15673 Tapi dia file-nya 15672 Kita enter Lalu dia akan seperti ini Karena saya sudah pernah install sebelumnya Jadi dia langsung cepat kayak gini Mungkin teman-teman Kalau belum pernah sama sekali Nanti dia bakal download dulu Untuk prosesnya lama Tapi gak apa-apa Ditunggu aja gitu ya Kalau udah kita cek Docker PS Nah, nanti kalau misalkan udah Kelihatan di sini RabbitMQ Management Dan image-nya Berarti ini udah ke-install ya Di Containernya dia gitu Di docker-nya Kita langsung aja ke port yang tadi 15673 Kita enter Nah, ini dashboard RabbitMQ-nya Kalau sudah muncul begini Berarti teman-teman udah berhasil Meng-install RabbitMQ-nya Oke Mungkin teman-teman Port default-nya ada 15672 Di sini saya 15673 Karena Saya rubah aja gitu Saya ingin rubah Oke, kalau misalkan teman-teman Udah bisa sampai Halaman ini Kita lanjut ke Video selanjutnya Oke guys Di sini gue udah bikin Repository-nya Namanya RabbitMQ Sekarang kita akan Coba bikin Publisher-nya dulu ya Di sini gue bikin Mine.go File Mine.go Di folder RabbitMQ ya Nah, setelah itu kita ke terminal Kita ke project-nya Dan kita go mode init dulu ya Untuk menginisiasi project-nya Oke, udah kebuat Oke, kita bikin Connection ke RabbitMQ-nya dulu ya Di sini Inginisiasi project-nya Terima kasih telah menonton! 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 datanya menuju RabbitMQ ya menggunakan struct kita bikin structnya dulu nama structnya adalah person isinya ada name, age lalu ada email dan password lalu kita assign value-nya ke masing-masing field name-nya Andi age-nya 10 email email-nya lebih besar ya, depannya kita ganti password juga oke, kita asal saja passwordnya 123 oke, lalu kita bikin kita ubah ke dalam bentuk JSON biar bisa dikirim ke queue-nya oke lalu kita bikin publish-nya gitu ya kita publish queue-nya ke RabbitMQ oke, exchange-nya kosong lalu key-nya lalu key-nya adalah nama queue-nya ya tadi, key.name lalu yang lainnya kita false aja yang paling belakang AMP key publishing-nya kita isi juga ya untuk mengirim untuk mengirim datanya content type-nya kita isi juga sama body-nya jangan lupa ya kita kirim body datanya tadi nah itu data JSON-nya jika tidak sama dengan error jika errornya ada kita copy lagi sama yang seperti di atas error ketika nge-publish ya oke lalu kita kasih message di bawahnya successfully publish message to RabbitMQ to queue oke kita clear oke kita langsung test aja ya gimana hasilnya oke sepertinya ada error ya kita lihat dulu gimana ini errornya oke disini salahnya guys kita kurang ngasih titik 2 ya terus ada AMP key-nya lalu kita save lagi dan kita coba lagi ya nah sukses fully connect to RabbitMQ sukses fully publish message to queue oke ini kita udah berhasil nge-publish ke RabbitMQ-nya sekarang kita cek ke RabbitMQ-nya nah ini udah ada ya si queue-nya namanya test queue disitu ada ready 1 ya artinya ada queue yang masuk ya dan belum di-consume kita lihat dulu get message nah ini data yang tadi kita kirim ya ada andi name-nya dan lain-lain oke guys kayak gitu ya cara bikin publisher-nya sekarang kita akan bikin ke consumer-nya oke guys disini kita akan mulai bikin consumer-nya ya oke disini gue akan bikin file baru namanya consumer consumer.go oke lalu kita bikin package-nya package main kita samain aja lalu kita kasih message consumer application lalu kita bikin connection lagi seperti yang ada di publisher-nya ya kita samakan aja kurang lebih kita samakan aja oke kita kasih message error jika memang ada error ya ketika connection dipanggil jangan lupa kita kasih connection close-nya biar ditutup setelah connection-nya selesai lalu kita bikin connection ke channel-nya ya kalau kita bikin error-nya kita samain aja bedain channel aja dan jangan lupa ini juga dikasih connection close-nya channel close-nya lalu kita bikin message consome-nya disini queue-nya nama queue-nya kita tadi test queue jadi kita akan konsum dari queue si test queue itu gitu lalu kita bikin go routine ya di dalamnya kita kasih for untuk melooping message-nya nah disini ketika kita udah muncul nanti si message-nya kita akan print receive new line lalu si dek body-nya ya body yang dikirim tadi apa gitu oke kita kasih print line jangan sukses pulih deh kayaknya kita ganti aja nah ini better oke ya kita simpan lalu kita split ya terminalnya biar kita bisa tes publisher dan consumer-nya lalu kita tes dulu ya consumer-nya apakah berjalan oke disini berhasil ya oh kita salah sih kita harusnya di port 56 73 ya tadi kita jalanin oke nah muncul ya ada receive tapi disitu salah tapi disitu salah kayaknya kita nah kita harusnya printf bukan printline jadi gak kebaca si body-nya karena belum bentuk f belum bentuk string ya oke kita ulang lagi kita go run main.go lagi eh consumer.go sorry oke kita waiting message disana lalu kita publish dari yang satunya lagi oke oke sukses 10 dan kita receive ya name andi h10 kita udah masuk datanya di si consumer-nya oke kita coba publish lagi berkali-kali dan yang kita bisa lihat di consumer-nya juga akan meresif berkali-kali seperti itu guys dan disini ada queue-nya bisa dilihat tadi ada banyak graphic-nya naik turun berarti menandakan bahwa queue-nya udah berhasil berjalan gitu ya oke segitu dulu guys paling video kita kali ini thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai jauh ini jangan lupa like kalau kalian suka sampai jumpa di episode selanjutnya see you next time bye sub indo by broth3rmax